Saya usaha buyuh itu awal mulanya dari 400 ekor itu hampir putus asa sebenarnya itu mas Karena kita beli buyuh yang pertama karena kita pasti orang awam belinya yang harga murah Yang jelas harga murah itu ya nggak ada kualitas lah Nah itu banyak kematian penyakit ini tuh terus produksi nggak maksimal Nah dari situ kita mulai belajar lagi mas Belajar lagi oh ya Pak iya mau sampai disini apa iya usaha kok nggak ada hasil-hasilnya gitu Kalau punya saya sendiri ini Rp18.000 itu berarti 18 ikat mas Yang satu ikat 900 butir itu yang kandang sendiri Kalau kandang peternak dan yang lain-lain biasanya satu minggu 300-400 ikat mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sobirin biasa dikenal dengan Birin Puyuh Melenial Usaha saya di peternakan Puyuh alamat saya di Desa Tlahap Lor RT1 RW10 Samatan Karangreja Kabupaten Purbalinga Kalau saya sendiri dulu itu disupir mas Supir ekspedisi supir truk lah Saya selama berarti hampir 6 tahun sampai 7 tahunan Awal mulanya dari supir itu dulu kita di pasir ya mas di daerah Tanggerang Itu kita supplier pasir ke material Nah disitu semakin lama kayaknya penghasilan kok kurang gitu lah ya mas Akhirnya memutuskan untuk tinggal di kampung Di samping itu juga karena keluarga dan anak-anak juga kan Akhirnya istilahnya mau menetap di kampung gitu Nah itu awal mulanya ya tadinya sih mau ke cangkrik mas Cuman saran dari temen-temen itu katanya lebih baik di Puyuh Akhirnya belajar ke Puyuh Tepatnya waktu itu berarti tahun 2017 mas Saya usaha Puyuh itu awal mulanya itu berarti 400 ekor Dari 400 ekor itu kemudian tambah lagi Beli yang usia DOK itu usia 0 hari itu sekitar 2000 ekor Habis itu hampir putus asa sebenarnya itu mas Ya berputus asanya karena kita beli Puyuh yang pertama Karena kita pasti orang alam itu pasti belinya yang harga murah Yang jelas harga murah itu ya gak ada kualitas lah Kalau mau murah kualitas itu ya kayaknya mustahil Nah itu banyak penyebabnya kematian penyakit ini itu Terus produksi gak maksimal ya dan lain-lain itu Makanya tak beli lagi yang 2000 ekor itu yang usia 0 hari Karena saya juga orang awam ya belum tahu betul karakter Puyuh Itu malah kematiannya itu hampir 1000 ekor lebih mas 2000 itu berarti ketemu usia dewasa itu sekitar 1000 berapa gitu sekian gitu Nah dari situ kita mulai belajar lagi mas Belajar lagi oh ya Pak iya mau sampai disini apa iya usaha kok gak ada hasil-hasilnya gitu kan Selama tekad akhirnya saya putusin beli lagi 2000 ekor lagi itu Yang usia produksi Usia produksi waktu itu jenis blaster mas Jenis blaster ya banyak kelemahannya sih kalau menurut saya Cuman karena kita belum tahu kan kita usaha disitu Itu juga berarti saya punya populasi 3000 ekor itu Sempat saya tinggal ke Jakarta lagi itu mas Karena belum nutup lah istilahnya Nah itu istri saya yang ngurusin di rumah Dari kasih pakan ngurus kandang istilahnya itu Itu sekitar 3-4 bulan itu istri saya yang ngurusin Terus akhirnya saya pulang lagi dan saya mencoba untuk buka pasar gitu Saya itu waktu itu ngambil telur dari Jogja mas Kita buang ke Tegal, ke Brebes, ke Jerbon Waktu itu satu minggu dua kali Sekali kirim itu berarti 100 ikat lah Kalau telur Puyuh kan rata-rata ikatan Kalau bobot itu sekitar 1 ton itu mas Itu sempat berjalan Semangat-semangatnya untuk buka pasar Alhamdulillah ketemu pelanggan Waktu itu juga sempat ketipu itu mas Ketipu ceritanya begini mas Saya ambil telur kan dari Jogja Waktu itu tak kirim ke Jerbon, daerah Jerbon itu Orang kita nggak ada ilmu ya Nggak ada pengalaman Pertama kali itu tiba-tiba ada yang pesan 100 ikat Kasih DP 10 juta waktu itu Waktu itu harga berarti periketnya itu 280 ribu periket Kalau 100 ikat kan 28 juta itu mas Nah setelah sampai sana Ternyata nggak dilunasin Dipongkar, digudang Terus nomornya hilang itu Itu sempat down juga mas Karena downnya ya pertama Saya belum ada modal sih mas Itu modal pinjem semua mas sama tetangga Alhamdulillah tengahnya baik-baik Setelah tahu saya ketipu ya pada nageh Itu sempat stres juga itu Nah sempat stres Tapi Alhamdulillah diberi kekuatan Maksudnya diberi kekuatan Saya setelah kejadian itu Alhamdulillah malah orderan juga tambah banyak Nah waktu dekat-dekat setelah kejadian itu Alhamdulillah saya ketemu sama sahabat saya itu Orang Wonosobo Yaitu di Berkanduk Lirik Ya saya juga berterima kasih banyak Sampai sekarang saya bisa berdiri juga Tidak lupa dari bantuan beliau Sempat menawarkan telur Terus ya mungkin karena juga Beliau belum punya buangan Saya udah punya buangan Saya tapi belum punya duit Waktu itu Makanya Kalau sama yang percaya sama saya Nggak apa-apa ditinggal Kalau nggak percaya ya Semoga silahkan dibawa Alhamdulillah beliau sangat percaya Sampai saat ini juga Alhamdulillah hubungan sama beliau juga sangat baik Dari situ juga kejadian Ya suka dokanya Kayaknya sudah dialami gitu loh Alhamdulillah sampai sekarang Populasi berarti sekitar 18.000 Kalau saya sekarang pakai Golden mas Golden itu dari PT Arda Golden Jombang itu dari Jombang Jawa Timur Saya udah mencoba beberapa jenis Dari jenis Blaster Ada Peksi juga ada Terus Mutiara Salwa juga ada Terus dari Autum juga ada Dari awal itu ya saya kalkulasi Maksudnya Perbandingan 500 500 500 jenis Blaster 500 jenis dan lain-lain Begitu Jadi dimana yang paling menguntungkan gitu loh Alhamdulillah Dari jenis Golden inilah Sampai berdiri Sampai saat ini gitu loh Kalau jenis itu berarti setiap Jenis itu pasti ada keunggulan Dan ada kelemahan masing-masing ya mas ya Kalau dari jenis Golden sendiri Keunggulannya berarti Daya produksinya lebih maksimal Terus dari konsumsi Lebih irit Nah itu Yang kita carikan keuntungan Jadi kita lebih untung Cuman kelemahannya itu Harganya terlalu tinggi memang Saya sendiri juga mengakui Harganya itu lebih tinggi Dibanding jenis yang lain Cuman Sukanya saya itu Berarti kelebihannya itu Daya produksi sama Daya tahan tubuhit Lebih maksimal Untuk konsumsi ya Kita perhari disini ya Itu per ekor 23 gram Sampai 25 gram Tergantung cuaca juga mas Naik cuacanya lagi Agak panas Itu paling 22 gram Itu gak habis Nah untuk produksinya Itu kita maksimal Di angka berarti 95 persen mas Di usia 60 hari itu Sudah menginjak Itu 87 sampai 90 persen itu Usia segitu Maksudnya lebih Maksimal banget Dibanding Jenis yang lain Terus Dia masa drop Masa drop itu Siap di atas 7 bulan Di atas 7 bulan itu Kalau jenis yang lain Saya dulu pakai blaster Itu Begitu turun Itu langsung Ngejerot gitu loh mas Ibaratnya kayak turun tanggal gitu Ceret 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 gitu loh Jadi kurang maksimal lah Tapi kalau golden sendiri Ya alhamdulillah Jadi dia turun Cuman dia perlahan gitu loh Mengikuti alur lah Ibaratnya Kalau satu hari Itu berarti 18 ribu Itu berarti Sekitar 9 sak mas Kurang lebihnya 9 sak Karena kita patokannya 25 gram lah ya Biasanya sih masih sisa Cuman kita hitungnya Hitung rata-rata gitu ya Kita hitung rata Berarti sekitar 9 sak gitu Kalau jenis golden sendiri Itu awal bertelur Itu usia rata-rata Itu 37 hari Itu udah mulai mas Udah mulai bertelur lah ya Berarti Kalau istilahnya Kalau kita itu Biasanya nyebutnya Hit gitu ya mas ya Berarti belum telur semua Cuman udah Udah mulai Angkat-angkatan bertelur Itu usia 37 hari Usia 60 hari Sudah maksimal rata-rata mas 80 sampai 87 persen Itu usia 60 hari Nah di usia 7 bulan Kita biasanya mengalami Drop usia Drop usia itu Berarti penurunan produksi Penurunan produksi itu Biasanya diangkat 22 sampai 5 persen Di usia 8 bulan Sampai 1 tahun itu Kita biasanya masih ketemu 85 persen itu mas Berarti kita afkir itu Usia 1 tahun Itu sudah pasti kita afkir Kalau afkiran kadang kita juga Selain dipotong sendiri Kita buat dijual ke Lamongan Sama pengepul-pengepul daging Kadang kita juga lempar ke temen Ada temen juga yang Khusus potong gitu ya Khusus potong untuk poyo Di daerah Dieng juga ada Daerah Karamoncol juga ada Daerah Brebes juga ada Cuman kalau beliau-beliau lagi pada penuh Kadang kita potong sendiri gitu Kalau kita potong sendiri Ya kita potong Terus kita juga udah ada langganan sih Buat dagingnya itu Biasanya masuk ke Lamongan Terus pasar pagi Yang ungkepan itu mas Ada juga yang minta kadang Ungkep kering Maksudnya Makanan siap saji gitu Kalau menurut saya sendiri Ya menjanjikan mas Kalau nggak menjanjikan Ngapain saya berlanjut Yang penting kan Kita usaha ya mas Kita tahu kalkulasinya Resikonya kita tahu Terus hasilnya kita tahu Makanya saya di samping Berternak juga Ngepul istilahnya gitu mas Kadang ada yang Pengepul cuman Nggak berani berternak Nah kalau saya sendiri itu Basicnya dari berternak Makanya saya tahu Kalkulasinya Hasilnya berapa gitu loh Kalau mau usaha ya mas Kalau menurut saya sendiri itu Yang namanya usaha Itu butuh modal mas Cuman Jangan salah arti modal itu Modal materi saja Modal mental mas Banyak orang punya materi Tapi nggak punya mental Nggak bisa usaha mas Tapi banyak juga Orang nggak punya uang Ibaratnya Tapi punya mental Ya berjalan Saya sendiri modelnya Modal utang mas Nah pertama mental Karena kita usaha itu Nggak mungkin langsung kita Hasil itu nggak mungkin Kalau kita mau hasil Jangan usaha Bekerja aja mas Sudah ketahuan Kita berangkat Pasti bayaran gitu Cuman kalau kita usaha Kan dari kata Dasar usaha ya Kita harus berusaha Berusaha bagaimana Kita bisa menghasilkan Berusaha bagaimana Kita bisa bertahan Kan begitu Kedua Intinya tahu resiko lah Resiko Setiap usaha Pasti ada resikonya Semakin resikonya besar Ya insya Allah Penghasilan juga besar Kalau kita nggak mau Melangkah Kita nggak akan maju Gitu loh Intinya kalau kita ragu ya Pasti sampai disitu Berarti kita jalan ke kota Kalau kita aja masih ragu-ragu Nggak mau melangkah ya Nggak bakalan sampai ke kota Kan gitu Saya sudah mengalami Dari fase-fase Yang paling sulit Sampai alhamdulillah Sampai sekarang Masih diberi Kelancaran itu Kalau menurut saya Buat motivasi Teman-teman yang mau Berternak nih ya Berternak Usahakan Itu pertama Modal Mental Yang kedua Bibit Bibit itu Jangan asal bibit Soalnya kita Usaha di Ternak Kalau bibitnya Asal-asalan Ya pasti hasilnya Juga asal-asalan Gitu loh Saya sendiri Dulu orang alam gitu mas Saya Pengen cari bibit Yang paling murah Tapi ya hasilnya gitu Murahan mas Dalam artian Kita nggak ketemu loh Kalkulasinya kita Nggak ketemu Kadang kita berpikir Oh iya Selisih 500 Antara 1000 Per ekor Kalau 1000 Berarti kan selisihnya 1 juta gitu kan mas Cuman kan daya produksinya Daya tahan tubuhnya Itu terus konsumsi Pakannya Kalau kita belum Mengalami Kadang kita pilihnya Yang murah Cuman kalau kita Yang udah biasa Pakai Yang ada Kualitasnya Pasti pilih yang kualitas Ketemunya jauh lebih Murah malah mas Karena kita Kalkulasinya Pakai pakan Terus kalkulasi Produksi Kalkulasi Daya tahan tubuh Untuk pakan Saya sendiri Pakai P100 Produksi New Hope Itu daerah Tanggerang ya Saya full murni Pakai pabrikan mas Soalnya saya dulu Udah pernah Begini Ada temen juga Rekomendasi Pakai pakan Campur aja Terus Pakai pakan Ini aja Pakai ini aja Terus diterapkan Disini Ya mungkin Kalau di tempat lain Mungkin bisa ya Cuman khususnya Di tempat saya ini Tertemunya Jauh lebih mahal Selisih Harga pakan Di antara 20 Sampai 25 ribu Persak mas Cuman Diterapkan Waktu itu Saya perbandingan Untuk seribu ekor mas Seribu ekor Saya pakai Pakai jenis A Yang seribu ekor lagi Saya pakai P100 Nah itu Produksinya itu jauh Kalau kandang Ini masih manual mas Kebetulan ini Kandang saya beli Sama temen saya Di Proya itu Ya produksinya Puyuh panebasan ini mas Ini saya pakai Pakai jenis Pakai artupik Terus Inumannya Pakai nipel Ini mas Otomatis ya Ini kan cukup sehari sekali Untuk menghemat tenaga juga Jadi lebih efisien Dulu saya pakai pelarun yang dibilah Terus dikasih kawat atasnya itu Kalau dikalkulasi Waduh Banyak ruginya mas Soalnya Ternak puyuh itu makanya pasti Opat apit Gitu loh mas Banyak yang dibuang Memang kalau dipikir-pikir Kok jenimet gitu ya Kalau usaha gak jenimet Ya gak bisa maju Dari hal yang kecil Itu bisa menjadi hal yang paling besar Makanya dari sekecil apapun Kita biasa menghitung Ternak puyuh sendiri Kalau di bawah 5000 Itu masih dibilang Sampingan mas Belum bisa dikatakan usaha Karena hasilnya juga kecil Ya orang puyuhnya juga kecil kan Hasilnya kecil Puyuhnya juga kecil Kalau kita ternak di bawah 5000 Kok sudah jadi pokok Ya otomatis Dari pokok itu Pasti kita habis mas Buat hari-hari Kan gitu Nah kalau mau cukup Ya kita usaha Di atas 5000 lah Kalau buat sampingan 2000 Gak masalah Cuman kita harus punya Usaha lain gitu Gak bisa buat pokok Kalau segitu Kalau punya saya sendiri Ini 18.000 Itu berarti 18 ikat mas Yang satu ikat itu 900 butir Itu yang bagus saja Yang kempot-kempot itu kan Biasanya tak sortir Itu udah Biasanya dibagi-bagikan Itu yang kandang sendiri Kalau kandang peternak Dan yang lain-lain itu Biasanya berarti Satu minggu itu Saya 300-400 ikat mas Kalau sekarang-sekarang ini Memang berat di pakan mas Karena pakannya Naiknya Wah luar biasa Pakannya Tapi kalau saya sendiri sih Masih optimis ya Di bidang telur Karena telur puyuh khususnya ya Karena telur puyuh Kita yang satu Saingan Gak terlalu banyak ya mas ya Maksudnya Saingan dalam artian Kayak PT itu Belum ada loh mas Yang jelas berarti Perorangan lah Rata-rata perorangan Jadi untuk kedepannya Menurut saya Masih lebih bagus Harapan saya Untuk kedepannya Kalau bisa Pakan itu loh Bisa distandarin Harganya Jangan terlalu tinggi lah ya Kalau pakan tinggi Harga tinggi Telur harga tinggi Juga kan Kasian masyarakatnya Juga kan Saya sebenarnya Dari dulu itu Kepengen mas Bergabung sama Anak-anak muda gitu loh Jadi anak-anak muda Yang kita latih itu Ya sekarang Kita kampanye kan Daripada kita cari kerjaan Lebih baik kita Bikin pekerjaan Begitu Ya mudah-mudahan Dari pemerintah juga Bisa mendukung gitu loh Dalam artian bisa mendukung Ya kita Dikasih support gitu Ya jangan dibiarkan Begitu saja Karena memang modelnya Cukup lumayan sih mas Untuk model awalnya itu Cukup lumayan Ya misalkan teman-teman Mau belajar Ya kita sama-sama belajar lah ya mas ya Maksudnya saya juga masih Maksudnya Bukan niat mau menggurui Kita sama-sama sharing Belajar peternak Munggo Silahkan mau datang ke rumah Munggo Kalau mau di facebook Juga ada Nanti saya Birin Puyuh Millenial Di facebook Di youtube juga ada Di WA juga nanti ada Nomornya Nomor whatsappnya Yang kita pakai Berarti 081-392-824229 Jangan lupa Sahabat Subscribe Channel youtube Seribu Mimpi Semoga Bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!